Hai sekarang ini diorana konepul flut ya Sob jadi memang harus dilakukan peralatan awal gini mas ya di kita harus pakai sentik gatau tapi ingat jangan setelah disuntik jangan dipanaskan kambingnya setelah disuntik jangan dipanaskan kambingnya guys terduin kalau bisa sebenarnya nyentiknya pagi karena di kambingnya barusan datang dan datangnya siang dan datangnya siang ya kalau mau lebih aman sebenarnya nyentiknya bisuk cuman kambingnya udah enggak tahan kasihan udah ini apa nih Mas ini permainan informasi ini untuk apa namanya gatal-gatal ini emang teluhannya awalnya minimalist katanya Hai show weekend-g eighteen dua CL atau berapa sebentar dagang juga mili dua mili-mili YES jangan heran ya dikonten ini Kok masa hari ini Oh isi bagasinya penuh jangan heran Karena beliau basicnya seorang petugas kesehatan hewan Bisa disebut mantri hewan Ini apa nih mas? Ini vetadril mas Vetadril? Iya, vetadril Anti histamin Oh, stamina ya Oh, bukan mas, anti histamin Anti histamin Jadinya kalau dia gatal, dia nanti gak garuk-garuk Gak pekalan garuk-garuk dia Oh, gitu Ini Histaminnya, ini dicampur sama vitamin mas B-plek B-plek Bisa juga dengan B-complek ya B-complek bisa, B-plek bisa Bisa injektamin juga Ini guys, di konten ini kalian banyak ilmu Dapat ilmu banyak Dapat ilmu kesehatan Dapat ilmu jenis-jenis Full blood yang benar Yang real Yang murni Banyak sekali mas ini yang mau disuntik mas Iya mas Satu lagi biusan Biosan? Untuk dia capek mas Habis berjalanan jauh, suntik biusan Biar membalikin lagi stamina-nya Staminanya Kasih 2 mili atau 3 mili Tergantung kilogram berat badan Ini saya kasih 3 mili Karena beratnya seratusan kilo Wah, keren guys Ini guys, ini yang disebut edukasi seperti ini guys Jadi, teman-teman di konten ini bisa dapatkan berbagai banyak ilmu guys Ini ada berapa jenis mas Tiga, eh empat jenis Ini vitamin Vitadril Vitadril Ini infermectin Infermectin Ini biosalamin Biosalamin Perawatan awal yang harus dilakukan Kambing yang baru datang dari perjalanan Bismillahirrahmanirrahim Ini biosalamin kita suntikan Biosalamin kita suntikan di dalam daging Di dalam daging ya Jangan melakukan kalau bukan ahlinya Kita suntik Vitadril Vitadril ini sebelah kanannya ya Iya mas Kanan kiri Jangan satu tempat Di dalam daging juga Satu lagi Satu lagi Infermectin terakhir Karena dia panas Infermectin terakhir ya guys Ini di Di dalam kulit mas Di dalam kulit Di luar daging Di dalam kulit Di luar daging ya guys Bismillahirrahmanirrahim Setelah ya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di edisi full blood Kedatangannya di Lampung Khususnya di Metro ya guys Ini tadi Sudah dilakukan perawatan Penyuntian Tapi disini Akan didetailkan oleh Sang owner Disini Akan dijelaskan Obat apa yang dibutuhkan Kenapa diberikan obat itu Lalu Apa fungsinya obat itu Di Kambing yang baru datang ini Karena disini Ada Gatal Ada kerontokan bulu Ada Skabies Ada juga mungkin Stamina yang kurang Fit Nah disini akan dibahas Tentang obat-obatannya Oke mas Di part yang pertama Di kedatangan full blood Itu sudah dilakukan penyuntian Nah penyuntian itu sendiri kan Banyak teman-teman yang belum paham mas Lalu Tolong dijelentrahkan Dijelaskan Obatnya jenisnya apa Fungsinya buat apa Dosisnya Nah yang paling penting Kalau kawan-kawan Kambing dengan datang Dengan dah gatal Seperti ini Ini sudah Gatal Sampai Kawan-kawan pakai ini Kalau pakai improvise Dilihat Ini 1 mili per 50 kg Berat badan Dingat-ingat Ditimbang dulu Kambing itu kira-kira Beratnya berapa Kalau sampai Itu beratnya 100 kg Berarti hanya butuh 2 mili Oh gitu 2 mili Nanti disuntik ulang 14 hari kemudian 2 mili lagi 14 hari kemudian 14 hari disuntik kembali Kalau dia Anak skapies Terus Kalau dia emang Barusan datang seperti ini Sampai harus punya Namanya Biosalamin atau Biosan Biosan atau Biosalamin Nah ini Ini Sama 1 mili per 50 kg Berat badan Ini Biosan Ini disuntik 2 mili Untuk 1 ekor kambing 1 ekor kambing ya Kambing Kalau kambingnya segede ini Bisa 2 atau 3 mili Warahnya merah Terus Dia Perlu juga Vitamin Kita bisa pakai Injektamin 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 ini sama Fungsinya Fungsinya sama Dia untuk Perawatan Kalau artian Bulu-bulu kusam Terus dia butuh Vitaminnya yang kurang A, D, E, K Kurang Kita bisa pakai Injektamin Injektamin Amin Kalau berat seperti ini Kita bisa pakai 3 mili 3 mili ya Ini untuk Hari pertama atau minggu pertama Barusan datang Barusan datang Masuk kandang Disuntiklah kembali Disuntik kembali Setelah Satu bulan sekali Satu bulan sekali Terus kita bisa pakai Atau bisa pakai Beplek Karena itu tadi mahal Kita bisa pakai Beplek Yang sedikit agak rendah Agak rendah Harganya 45 ribu Atau Berapalah Di teman-teman Ini Harga Ini bisa 2 atau 3 mili Ini bisa mengobat Ini untuk Kekurangan vitamin Sama Dengan B-complek 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 ya Kandungannya B1 Sama B12 Oh begitu Lebih lengkap ini Penyuntiannya 2 atau 3 mili Kalau kambingnya Beratnya 50 kilo Kasih 2 mili Kalau 100 kilo Kasih 3 mili Oke Lanjut guys Satu lagi Kalau kambingnya gatal Dipasangin dengan Vetadril Vetadril ya Belum Vetadril mana tadi Vetadril Nah Ketika kita nyuntik Pempermectin Ya Ya kan gatal Pasangin Vetadril Vetadril itu 2 mili Kalau kambingnya gede Kalau kambingnya kecil 1 mili Kasih Vetadril Plus Vetadril ini dicampur Dengan Vitamin Kami artian Begini Kita ambil Vetadril 2 mili 2 mili Terus Kita kasih rongga udara Setelah nyedot 2 mili Kita kasih rongga udara Terus kita pindah Nyedot Difflec 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 Oh gitu Kita sedot ulang Difflec Setelah 4 mili Kita suntikan ke kambing Oh begitu Oke guys Itu jelas ya guys Jangan lupa Bantu subscribe Like Comment and share Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa Dapat informasi Dari channel ini Lalu mas Pemberian ini Ini bisa dilakukan Berapa bulan sekali Kalau sudah Kalau sudah Treatment Treatment Sudah treatment Sebulan sekali Mas Sebulan sekali Ini standaran seluruh Obat-obat yang Obat-obatan ini Jadi memang harus Pake jengkau atu yang Tidak lama ya Iya Kambing ini Kurang sehat Makanya beliau Lakukan treatment ini Harus detail Karena apa Kesehatan kambing ini Harus dijaga Kalau tidak Bisa mengefek Masa ke kandang kita Menular Menular kambing yang lain Kalau bisa setelah disuntik Kita karantina sendiri Sampai sembuh Baru kita campurkan Sama kambing-kambing yang lain Oh begitu Jadi memang harus dilakukan Karantina ya Karantina mas Karantina sendiri Kita kandangin sendiri Setelah nanti 14 hari pertama Kita suntik ulang Dengan Inferfet Dan vitamin Nama vetadril Setelah dia sembuh Nunggu satu bulan Kita campur Kita masukkan Kandang koloni Mas basic jenangan Ini Apa Detikal kesehatan hewan Mantri hewan Mantri hewan Jadi ini Benar-benar Ilmu ya guys Karena beliau adalah Seorang mantri hewan Yang membidangi Seluruh Kesehatan hewan Jadi Buat pecinta kambing Disini Teman-teman bisa dapat ilmu Yang Sangat bermanfaat Terutama di perawatan kambing Jadi kondisi kambing ini Seperti ini guys Oh iya mas Ini obat yang belum diberikan Apa ini mas Kira-kira Nanti Kalau Kita Apa Sekalbiasanya ada sembuh Kita perlu Yang dari dalam Bisa pakai Albendazol Walaupun Sebenarnya Infermectin Udah Ngasih Ngenain Cacing parasit Yang dari dalam Albendazol ini sedih Albendazol ini Untuk cacing yang ada di dalam Ini spektrum Luas Spektrum luas mas Ini terkenal mahal ini mas Albendazol Kalau bisa pakai albendazol atau Flukisit Flukisit ya Kandungan albendazolnya lebih tinggi 12,5% Ini kandungan albendazolnya 10% Ya guys Ini disini Beliau tidak promosi guys Ini pure beliau share ilmu Buat teman-teman khususnya Peternak Lampung Tentang kesehatan ini Karena Pentingnya sebuah ilmu Beliau share kan Beliau Berikan khusus di channel Saya ini Untuk memberikan Tutorial Perawatan Kambing yang baru datang Nah ini sendiri apa mas Ini gusanek Ini fungsinya Untuk luka Kalau kambing kita luka Kena gores Kena apa Terus ada Luka-luka Bekas Kena Bisa Kena kandang Kena cantol Lecet Bisa pakai gusanek Kita semprotkan 15 15 atau 20 cm Kita semprot Kita semprot Sehari dua kali Sampai Dan sore Dia lebih ke Obat luka Terus kena dia Apa Kandakan Lalat Dia semasa Ciplak Luka-luka Bisa Bisa Jadi buat teman-teman Yang tidak punya Obat-obatan Seperti yang beliau sebutkan Silahkan hubungi Mas Ashari Bila membutuhkan Layanan Kesehatan Sapi Kambing Khususnya Haiwan Karena jendengan Melayani Apa namanya Kawin suntik Dan apapun itu Mas Kawin suntik Silahkan sebutkan Apa saja Jasa yang jendengan Saya membantu Pengobatan Untuk ternak Mas Melayani Kesehatan hewan Dan inseminasi Buatan IB Kawin suntik Bisa kambing Atau sapi Untuk wilayah Kota Metro Dan Lampung Timur Lampung Timur Silahkan hubungi Mas Ashari Bila membutuhkan Jasa Perawatan hewan Penyundaan hewan Kawin suntik Atau IB Murungi Biau Itu guys Ini di Konten ini Teman-teman Sangat beruntung Saya diperkenankan Review kambing Full blood Yang baru datang Yang harganya Woy ini Harganya berapa tadi nih mas Luar biasa nih jelas ini Kalau beli Saya tidak mau nyebutkan Tapi kalau saya jual 40 juta Gila guys Luar biasa Disini tidak di Apa ya Tidak di Permahal Atau di permurah Emang ini Di Lampung sendiri Baru 5-4 ekor Atau berapa Emang masih langka Masih langka Masih langka Dan ini Di bandrol 40 juta Gitu guys Ya Oke guys Mungkin informasi itu dulu ya Yang saya berikan Semoga ini bermanfaat Buat teman-teman Bermanfaat Buat peternak Indonesia Khususnya peternak Lampung Silahkan hubungi Mas Ashari Bila membutuhkan jasanya Di nomor Beliau berapa 0852 699 83845 Silahkan hubungi Nomor tersebut Bila membutuhkan jasa Atau membutuhkan Pacekan ini Kalau mau suntik Beliau melayani IB Kalau mau Pacekan Silahkan bawa kesini Induannya Bandrolnya Tidak disebutkan Nah gitu Yang jelas Kalau dijual Harganya 40 juta Teman-teman bisa Ukur sendiri Oke saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati